Pemirsa pemerintah kota Surabaya bersama polisi dan TNI memperketat penyekatan di akses jembatan Suramadu. Penyekatan dua arah di jembatan Suramadu sisi Surabaya dilakukan per hari ini. Mulai hari ini penyekatan dan tes swab pasal di jembatan Suramadu sisi Surabaya dilakukan dua arah dari dan menuju Surabaya. Upaya ini dilakukan untuk memastikan setiap warga dari dan akan masuk ke bangkalan Madura terbebas COVID-19. Serta untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Terlebih bangkalan Madura saat ini pemirsa masuk dalam zona merah. Sementara itu berdasarkan data dari Dinas Pesehatan Kota Surabaya hingga pukul 10 pagi tadi, ada sekitar 33 warga yang dinyatakan positif COVID-19 dari hasil tes swab di pos penyekatan di sisi Surabaya menuju Madura. Kita periksa, karena memang dia punya transweb dari rumah sakit maupun dokter maupun dokter mas, lanjut kalau tidak punya transweb.